Intro Hai, jumpa lagi bersama TV Romanza Kali ini TV Romanza akan menyajikan kisah seorang penyanyi wanita yang mencari cinta sejatinya yang telah lama tiada dan memiliki ketertarikan diri untuk mempunyai romanza bersama para pria muda yang dia temukan Akankah dirinya dapat menemukan cinta sejati ataukah dirinya akan mengalami kegagalan dalam menyemukan cinta sejatinya Penasaran dengan kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini Kisah dibuka menampilkan seorang penyanyi solo yang kabur dari pertunjukan musik dan masuk ke dalam mobil karena dikejar oleh penggemar setianya Dia adalah Martina yang begitu terkenal di negara Argentina sampai ke negara Cili Pagi itu Martina membawa kucing peliarannya ke dokter Ewan di sana Kemudian Martina datang ke rumah sakit di sana Mengunjungi ayahnya yang koma Di hadapan ayahnya sendiri, Martina mengatakan bahwa dia belum mendapatkan pria yang sangat tepat baginya Karena semua pria yang dia jumpai tidak memiliki kriteria seperti yang dia inginkan Termaksud manajer dia yang bernama Juhan Martina mengatakan kalau kemarin malam dia telah menyanyikan sebuah lagu Ciptaan Mendian Ibunya dan meminta ayahnya agar kuat dalam menjalani operasi Lalu Martina kembali ke klinik Ewan agar mengambil kucingnya Tetapi dokter Ewan ini mengatakan kalau kucingnya telah kabur dari sana Sehingga membuat Martina kecewa dengan pelayanan klinik Ewan itu dan pergi dengan kesal Setelah tiba di apartemennya dia bertindak secepatnya agar menemukan kucingnya Dengan meminta bantuan Juhan membagikan poster kucingnya ke semua tempat di sana Bersilang beberapa jam seorang penggemar setianya menunggunya di bawah apartemennya mengungkapkan kalau dia telah menemukan kucingnya sehingga membuat Martina turun ke bawah apartemennya untuk bertemu fansnya Fans setia Martina yang bernama Francisca mengungkapkan bahwa sebenarnya kucing yang dicari ada pada pacarnya yang sedang berada di pub setempat Martina yang kisah lalu memintanya pergi akan tetapi Francisca meminta dia sabar karena sebentar lagi pacarnya datang untuk memberikan kucingnya Martina mengajaknya masuk sehingga Francisca sangat gembira Francisca mengatakan keinginannya yang jauh-jauh datang ke Argentina untuk bertemu Martina Francisca lanjut menceritakan kisah hidup ayahnya yang memiliki seorang putri yang adalah Martina contoh saja Martina sangat terkejut dan tidak percaya begitu saja pada ucapan Francisca dan mengusir Francisca keluar kemudian muncul seorang pria jili yang membawakan kucing yang bukan lain adalah pacar Martina Cesar Cesar memberikan kucing kepada Martina juga yang dengan sekejap membuat Martina terkesima akan ketampanan Cesar pertemuan dengan Cesar membangkitkan remaja Martina yang telah kembali lagi pagi itu Martina bertekad mendapatkan Cesar dengan mendatang ke Rubes Jili dan mencari di sekitar stadion usahanya mencari Cesar sampai malam hari akhirnya membuangkan hasil dimana dia bertemu lagi Cesar yang sedang bersama teman-temannya Martina mengungkapkan bahwa dia ingin berterima kasih karena telah mengembalikan kucingnya Martina mengajaknya ke apartemennya akan tetapi saat berdua di mobil keduanya mulai membagikan tetapan danar mereka sehingga membuat mereka memiliki romansi keesokan harinya Martina mengatakan pada Cesar agar menumbang keberangkatannya biar mereka bisa bersama beberapa hari ke depan karena Martina masih ingin memiliki romansi dengan Cesar tetapi Cesar mengungkapkan kalau dirinya memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan dan harus segera kembali ke negara Cili hari-hari Martina lalui dianggapnya sangat memposatkan penyaruh Cesar telah merasuki otaknya sendiri sehingga dia merasa telah jatuh cinta pada Cesar kemudian Martina memutuskan pergi ke negara Cili sendirian untuk bertemu Cesar kedua kalinya dia bertemu pria muda di taman kota yang membantu Martina agar bisa bertemu Cesar pria muda ini mengejaknya ke apartemennya dan mereka memiliki romansi setelah memiliki romansi dengan pria lain ini akhirnya Martina memiliki alamat tempat tinggal Cesar Cesar mendengar bunyi bel apartemennya yang dengan cepat membukakan pintu Cesar begitu terkejut karena melihat Martina sehingga mempersilahkan Martina masuk Cesar mengungkapkan kalau ini sangat gila Martina menjawabnya mengatakan bahwa ini tidak gila ini adalah romantis Cesar yang mengungkapkan pada Martina dari mana dia memiliki alamatnya dan Martina mengatakan mengetahui alamatnya dari kantor pos Martina yang sudah tidak sabar karena menempuh beberapa jam perjalanan akhirnya meminta Cesar memiliki romansi bersamanya Cesar mengindarinya dan beralasan kalau dia tidak ingin memiliki romansi karena Francisca telah datang sehingga menyuruh Martina bersembunyi di kamar kemudian Martina keluar kamar untuk bertemu Francisca juga yang membuat Francisca terkejut melihat Martina berada di situ Francisca sangat kegirangan karena dia menganggap bahwa Cesar berhasil untuk membujuk Martina kemudian Francisca mengajak Martina ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya membicarakan tentang hubungan masa muda ayahnya bersama ibu Martina dan mereka berencana memeriksa sampel DNA mereka agar menjadi jelas bahwa mereka bersaudara atau tidak hari berikutnya Francisca dan seorang pria bernama Samuel menjemput Martina untuk pergi bersama ke rumah sakit menyerahkan sampel DNA untuk dicek hasilnya karena hasilnya baru bisa diketahui dua hari kemudian mereka pun memutuskan untuk berbelanja selesai berbelanja Francisca menemukan Cesar untuk memutuskan hubungannya sementara itu sementara itu Martina dan Samuel menunggu di mobil setelah berhasil memutuskan hubungannya Francisca dan Samuel langsung memiliki romansa di dalam mobil sedangkan Martina kembali ke rumah Cesar kemudian menanggalkan pulihnya dan masuk kamar Cesar dan mereka memiliki romansa juga kemudian Francisca dan Samuel menjemput Martina untuk menghabiskan malam di sebuah bukit yang indah disitu Martina mengungkapkan fakta bahwa dia datang ke Chile untuk bertemu Cesar bukan untuk bertemu dengan Francisca dan dia berkata bahwa dia menyukai Cesar dan mereka telah beberapa kali memiliki romansa mendengar hal itu Francisca marah dan meninggalkan Martina sendirian di bukit dan pergi bersama Samuel paginya terlihat Martina yang berjalan menuruni bukit mendatangi rumah Francisca namun ternyata Francisca dan Samuel tidak pulang dan dia menghabiskan waktu bersama Ignacio ketika Martina sedang tidur Francisca datang dan memberitahu bahwa hasil tes denanya sudah ada dan betapa marahnya Francisca saat mengetahui bahwa hasilnya negatif yang artinya Martina bukanlah kakaknya kemudian Martina datang ke apartemen Cesar untuk mereka berdoa lagi agar tetapi Cesar memintanya pergi dari hidup dan memintanya meninggalkan negara Chile akhirnya Martina menjadi kecewa sekal karena dia merasa berbeda dengan berbagai penolakan oleh sebagian pria yang dia temui di negara Chile mulai dari penolakan pria di cafe pria super truck pria di taman kota dan super taxi di Chile dalam keputusasanya dia bertemu pria remaja yang menolongnya menghubungi Juan bersama Francisca untuk datang menjemput dia dan mengantarkan dia ke bandara Chile meninggalkan Chile dan kembali ke Argentina dimana dia bertemu Juan yang menyampaikan jika ayahnya telah meninggal dunia dan dia menjadi seorang wanita yang gagal menemukan cinta dan film pun berakhir demikian video alur ceritanya saya harap kalian menyukainya jangan lupa berikan dukungan anda dengan membayar super love untuk channel ini menjadi lebih bergembang lagi jangan lupa berikan dukungan subscribe terima kasih telah menonton dan sampai jumpa